Pemerintah Kabupaten Minasa melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapalit Bangda menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK tentang perencanaan pembangunan daerah pada hari Selasa 28 Mei 2019 di Hotel Merkur Tateri Minasa. BIMTEK ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minasa Jeffrey Kurengking dan dihadiri Kepala Bapalit Bangda, Dr. Andes Donalwagei, Pengendali Teknis Bidang Akutabilitas Pemerintah Daerah Yanis Tukijan Selakunara Sumber, Koordinator Pengawasan Bidang Akutabilitas Pemerintah Daerah Marti Yanto Arif, seluruh Kepala OPD, Camat, dan Operator. Sambutan Bupati Minasa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah mengatakan bahwa Sebagaimana Amanat Pasal 260 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut juga berlaku terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan kata lain pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dan bagian integral pembangunan nasional karena selain ditujukan untuk memenuhi prioritas dari visi dan misi Kepala Daerah Pembangunan Daerah juga harus berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan nasional. Korengking menambahkan bahwa penerapan e-planning diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat, dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Sekda menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Minyasa akan mulai melakukan pengiputan dokumen perencanaan pembangunan di mana ini akan menjadi memuntun baik untuk memperbaiki pemasalahan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ia mengatakan bahwa OPD perlu meningkatkan kemampuan aparatur khususnya perencanaan melalui bimbingan teknis penggunaan aplikasi yang diadakan saat ini. Baca Barang Asyarakat Oleh sebab itu, Pak Bupati, karena Pak Bupati Paupas, Pupati terakhir berdua di bidang perencanaan jadi Chef Paupas, dia mengharapnya tapi owning B, gak boleh, bukan kalau boleh, memang dipaksakan kalau boleh B, karena baca bercerana, ya kan? Dari Minasa, Tim Sulut News TV, Kristian Tangkere melaporkan. Terima kasih telah menonton!